Pemirsa fasilitas pendidikan di Indonesia masih terbatas dan belum menyeluruh hingga ke pelosok negeri. Ya, akibatnya peserta didik tidak dapat mengembangkan bakat dan juga potensinya. Perlu perbaikan nyata agar kualitas dan juga daya saing masyarakat tidak tertinggal. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan masih mewarnai sektor pendidikan Indonesia, terutama di pelosok daerah. Akibatnya kesenjangan pendidikan seolah tidak bisa diatasi. Diakui banyak peserta didik di daerah yang belum merasakan fasilitas pendidikan yang layak. Itu sebabnya sulit mengharapkan kualitas dan daya saing melusannya. Aspek ini harusnya menyedapat perhatian utama. Tanpa niat dan dukungan kuat, persoalan pendidikan akan terus terulang. Inilah yang ingin ditekankan si UMNC Grup Haritanus Sudibyo, saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah, Sorong, Papua Barat. Salah pendidikan pada umumnya di daerah timur, Indonesia timur, masih ketinggalan. Memang memprihatinkan, tapi kita kan tidak bisa hanya mengatakan memprihatinkan, kita harus berbuat. Saya sendiri tidak mungkin, ini harus kita secara kolektif, pemerintah, masyarakat lain yang punya kapasitas untuk ikut membangun pendidikan di daerah timur, termasuk di Papua. Perlu kita bangun, Papua. Ini separoh, ada yang sudah dibangun, masih separoh, ada yang belum dibangun. Untuk perasanan pendidikan di Papua itu mungkin dari segi fasilitasnya ditambahkan. HT dalam kesempatan ini juga mendorong mahasiswa untuk menjadi berusaha yang produktif, agar dapat berperan memangkitkan ekonomi daerah. Sebagai bentuk kepedulian dalam pendekatan kualitas pendidikan, UMNC Grup juga memberikan dana bantuan pendidikan kepada 10 mahasiswa berprestasi, agar mereka terpacu lebih giat pelajar, kelah dapat berkontribusi positif bagi bangsa. Dari seorang Papua Barat, tim New Tunia Masyid Media melaporkan.